Ini ada pertanyaan, Ustadz, suami saya nikah lagi diam-diam, padahal keuangan kami sangat-sangat-sangat kurang. Anak kami tiga, apa yang harus saya lakukan? Baik. Pertama, saya sampaikan dulu, nasihat untuk suami dulu, baru nasihat untuk istri. Nasihat untuk suami dulu yang pertama adalah, Ittakillah, takutlah anda kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya istri kita, itu adalah amanah dari Allah SWT, yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggung jawaban. Yang kedua, nasihat saya buat suami tadi, bahwa jangan coba-coba membuka cabang sebelum fondasinya kuat. Paham tidak maksud saya? Jangan coba-coba membuka fondasi, eh membuka fondasi salah, membuka cabang kalau fondasinya belum kuat. Belum kuat apa? Belum kuat yang dimaksud adalah yang pertama. Belum kuat akidah istri yang pertama. Paham gak ya? Istri pertama harus dikuatkan apa? Akidahnya terlebih dahulu. Kalau akidah, tauhidnya itu sudah kuat, otomatis pasti kita akan langsung disuruh. Jadi gitu ya, kita harus kuatkan dulu yang pertama. Kemudian yang ketiga, nasihat saya buat suami. Syukurin apa adanya, bersyukur. Isteri adalah nikmat, betul tidak? Isteri adalah nikmat. Maka kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, otomatis Allah akan menambahkan nikmat itu. Paham gak? Berarti kalau kita bersyukur dengan satu istri, berarti Allah kan? Ibu-ibu gak berani jawab. Kemudian yang keempat. Eh maaf ya, ini belum selesai. Belum kuat akidah istri. Yang kedua apa? Kuat apa? Ekonominya. Materinya. Apa namanya? Ekonominya harus kuat, ibu. Jangan bermodalan semangat. Sementara untuk makan dengan istri yang pertama saja masih. Masih susah. Ini mau membuka cabang. Nauzubillah. Inilah yang akan menghancurkan citra poligami itu. Mereka-mereka tidak tanggung jawab. Ada seorang ustad. Saya tidak perlu sebutin namanya. Untuk menjaga kode etik jurnalistik. Ustad ini. Istrinya numpuk. Banyak. Tapi yang sisanya tinggal berapa gitu. Akhirnya dia ini istri yang kedua. W.A. ke saya. Dulu. Ustad minta tolong. Belikan. Minta tolong. Tapi ini jangan kasih tahu ke suami saya. Minta tolong belikan beras sama cobek. Dan gelas. Karena saya tidak ada. Dan saya tidak punya itu semua. Tolong minta tolong. Nanti saya ganti uangnya. Coba bayangkan. Cobek saja tidak ada. Beras saja tidak ada. Karena suaminya tidak memberikan uang. Nah ini ekonomi yang sangat-sangat kurang. Jangan coba-coba untuk apa? Untuk membuka lagi. Cabang yang lainnya. Itu pasti rusak nanti. Akan gagal. Kemudian. Nasihat buat istri. Kalau sudah. Seandainya suaminya kuat. Dari segi ekonomi dan sebagainya. Pokoknya sudah kuatlah. Seandainya suaminya ingin menikah lagi. Maka nasihat saya. Cari tahu apa yang menyebabkan suaminya pengen nikah lagi. Maka cari tahu. Seandainya mungkin kurang pelayanan. Baik. Minta sama suami. Woi suamiku. Bawa saya ke salon. Saya akan mempercantik diri. Ah mantap tuh. Sudah mempercantik diri. Itu kan. Ada satu hadis. Ada satu ungkapan dari periulama ibu. Apa yang menyebabkan istri itu nampak di mata suami itu cepat tua. Cepat keriput. Ini adalah nasihat dari periulama ibu. Ini saya mengalaminya. Masya Allah ibu. Apa yang menyebabkan istrinya itu kelihatan tua di mata suaminya. Kelihatan keriput di mata suaminya. Kelihatan jelek di mata suaminya. Demi Allah. Disebabkan karena suaminya matanya jelalatan di luar sana. Sehingga ketika pulang ke rumahnya. Yang terbenak dalam pikiran dia apa. Wanita yang cantik di luar sana. Ketika dia memandang istrinya. Kamu lebih keriput daripada orang luar. Kamu lebih jelek daripada orang wanita luar. Paham ya. Itu nasihat dari periulama. Dan memang itu berat ibu. Sekarang kami laki-laki serba salah. Mau menundukkan pandangan. Bahkan barang bagus. Enggak lebih canda. Sempa susah. Mau menundukkan pandangan. Kita ditabrak. Soalnya di depan kita. Makanya saya nasihatkan ibu-ibu. Kalau suaminya pergi ke KFC. Tolong dijaga. Kenapa? Karena di sana ditawarin. Pak mau dada apa mau paha. Nah itu hati-hati. Iya itu maksudnya. Masya Allah. Yaudah. Nasihat saya apa yang ibu lakukan. Bersabar. Bersabar ibu. Bersabar. Berdoa kepada Allah. Saya tidak bisa ngomong yang lain. Kecuali saya minta untuk bersabar. Dan ingatlah ibu. Seandainya suaminya ibu bertanya tadi. Punya kesalahan. Ingatlah. Bahwa kebaikannya jauh lebih. Banyak daripada kesalahan. Jangan sampai satu dua kesalahan suami. Menutupi apa? Kebaikan-kebaikannya. Ibu. Terakhir. Buat ibu di sini. Ingat. Sejahat-jahatnya suami ibu-ibu. Tidak sejahatnya Fir'aun. Tapi ibu nda Asia masih bisa bersabar. Sehingga Rasulullah menyebutkan. Ibu nda Asia. Salah satu wanita ratunya. Bidadari surga. Masya Allah. Kalau ibu-ibu bisa bersabar. Menghadapi suaminya. Insya Allah. Menjadi ratu bidadari surga. Wallahualam. Bidadari surga. Bidadari surga. Bidadari surga. Bidadari surga. Bantu yuk operasional rumah da'wah al-hujah dan terselenggaranya kajian serta da'wah al-hujah. Dengan menjadi donator tetap setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah. Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah. Insya Allah akan membantu da'wah al-hujah dan menjadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan. Jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660-15554 atas nama Deddy Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022-86299 atas nama Deddy Harveni.